Ibu saudara-saudara dikasih susah, kita baru datang aja mereka sudah banyak ya. Ya jadi kita gak undang ya, rame. Karena mereka sudah disentuh Tuhan, hatinya, sudah dijama. Sudah dijama, jadi memang gak mungkin lah kalau bukan roh kudus yang membuat orang bisa tertarik ya. Untuk mendengarkan firman, nasihat-nasihat lewat firman ya. Ini dia udah penuh. Belum lagi disana, masih banyak, belum datang. Apalagi ini kan musim-musim hujan nih. Ya, yang penting kita memuji menyembah serius. Jadi, walaupun singkat, tapi kita bisa merasakan. Yang percaya katakan? Amin! Yang percaya katakan? Amin! Nah, berikan sorak-sorak buat Tuhan ya. Jadi, sama seperti orang nyangkol ya. Nyangkol, dia waktu yang digunakan itu 4 jam. Tapi 5 menit, berhenti. 5 menit berhenti kapan selesainya kan? Nah, walaupun yang kita gunakan singkat, tapi kalau kita memuji menyembah Tuhan maksimal, saya percaya ya, kita semua pasti merasakan hadirat Tuhan. Yang percaya katakan? Amin! Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Oke, saya surahkan kepada pemimpin pujian. Salam! Mari kita wakit berdiri semua. Yang tahu nyanyinya, nyanyi yang kencang-kencang ya. Ya? Tahu lagunya, nyanyi yang kencang-kencang ya. Hallelujah! Tahu lagu, ku bawa hidupku sekarang. Tahu? 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 Harus kencang-kencang ya. Biar enak dengernya gitu ya. Satu, dua, tiga ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku penuhi, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Ku bawa hidupku sekarang. Ketempat kudusmu Tuhan. Di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan, jadikan aku Tuhan. Mesbamu, agar semua keluarga ku datang menyembahmu. Kita ulangi dari awal. Ku bawa hidupku sekarang. Ketempat kudusmu Tuhan. Di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan, jadikan aku Tuhan. Mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan, jadikan aku Tuhan. Mesbamu, agar semua keluarga ku datang menyembahmu. Agar semua keluarga ku datang menyembahmu. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Ajaib perkasa engkau Tuhan. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Yang sanggup mengubah sehat kehidupan kami. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Yesus dasyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi hatiku. Dan ku tersungkur menyembahmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi hatiku Dan ku tersungkur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Sorak-sorak buat Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yes, hallelujah Yes, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, kita memuji-muji Tuhan, amin Hallelujah Yang kau lagunya apa aja? Hari ini Satu, dua, tiga ya Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara semua Tuhan 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 Yesus Maksatukan kita Tanpa memandang di antara kita Bergan dengan Bergan dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tunjuk Kau sahabatku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Kau saudaraku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Sekali lagi Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Tuhan, harinya, Tuhan. Tuhan, harinya, Tuhan. Tuhan, harinya, Tuhan. Selamat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apa lagi, ayo? Pokoknya kalian harus semangat. Yang penting lagu itu kalian tahu. Ayo, lagu apa lagi, ayo? Ayo, satu, dua, tiga, ya. Mari kita bersukaria. Haleluya. 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 Coba anak-anak semua di depannya, ayo. Jangan lagu itu, ya. Satu, dua, tiga, ayo. Anak-anak, coba, coba. Anak-anak, coba. Sini anak-anak, coba nyanyi. Ayo, ayo. Ayo. Nyanyi di sini, anak-anak. Udah ke pengajar, ayo. Ayo, ke pengajar. Yaudah, ayo. Ayo. Udah, ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan aja katanya, ya. Oke. Ya. Tadi lagu firman ini apa? Firmanmu, lita bagi kaki. Oh, hujan. Mau hujan, ya. Satu, dua, tiga, ya. Firmanmu, lita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Firmanmu, lita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Bahaguku bintang dan hilang jalanku. Dan tak akan ku ragu. Asal kau besertaku. Bersertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Oh, hujan. Oh, hujan. Lita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya Yesus di aset? Amin Yesus luar biasa? Amin Yesus ajaib? Amin Yang percaya katakan? Amin Amin Luar biasa ya Iya, jadi mari kita doa Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firmanmu Berfirmanlah lewat lidah mulut birambamu Supaya semua yang mendengar bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan Bisa mendapatkan kuasa roh kudus Bisa mereka berubah Sehingga hidup mereka makin hari diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Yang susah-susah dihibur Yang sulit-sulit dibukakan jalan Yang susah-susah hatinya digembirakan Yang belakangan ini mungkin ada benci jendam iri hati dipulihkan Sehingga semua mereka yang hadir pulang dengan gembira Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Kami percaya Tuhan Hati yang gembira adalah obat yang manjur Kalau ada kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba mengganggu Kami usir tolak patahkan kuasa dalam nama Yesus Kalau ada niat-niat orang tertentu yang ingin berbuat jahat Kami gagalkan Amin Silahkan duduk ya Saya hanya melayani orang percaya Yang percaya katakan amin Amin Tidak punya kasih Artinya kita tidak punya Tuhan Ya Karena firmannya berkata Bagaimana mungkin kau bisa mengasih Tuhan yang tidak kelihatan Sementara yang kelihatan saja kau tidak kasihi Oleh karena itu Saya mengatakan kepada saudara Saya datang kemari karena kasih Jangan pelan dong Saya datang kemari karena kah Kasih Iya Kalau bukan karena kasih saya tidak bisa datang kemari saudara Ya Apalagi kegiatan cukup banyak ya Cukup banyak sekali Jadi Kalau bukan karena kasih saya tidak mungkin bisa datang kemari Iya Tapi karena kasih Saya bisa datang kemari Ya Apalagi besok kita mau pelayanan ya Di BNN Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ya Jadi Semua Pegawai-pegawai yang percaya Akan kumpul Ya Di sana Baik itu ASN PNS Maupun yang polisi Yang bekerja di BNN Semua yang percaya Yang tidak percaya tentunya tidak kumpul ya Yang percaya mereka Kumpul ya Di situ ya Nah Jadi Luar biasa ya Makanya saya bilang saya hanya Melayani yang per Percaya Jadi tidak akan pernah Saya melayani yang tidak percaya Saudara kemari Saya ajak Atau datang sendiri Kenapa saudara datang? Karena Percaya Berikan suara-suara buat Tuhan Ya Jadi Karena percaya Maka saudara dah Datang ya Kalau saudara tidak percaya Saudara tidak mungkin bisa Datang Karena itu saudara Percaya Itu sangat penting sekali ya Ya Di 2 Korintus 5 Di situ dikatakan Di situ dikatakan Kami hidup karena Percaya Ya Bukan karena Melihat Jadi kami hidup karena Percaya Jadi Hanya orang percaya Yang hatinya damai Hanya orang percaya Yang pikirannya Tenang Hanya orang percaya Yang bisa Melihat sesuatu Hal-hal yang Baik Hal-hal yang mulia Ya Orang-orang Yang tidak percaya Tidak mungkin bisa Melihat itu semua Saudara Kalian percaya? Iya Karena percaya kalian Makanya kalian Bisa ada Di tempat ini Kalau kalian Tidak mungkin Kalian ada Di tempat ini Berikan suara-suara Buat Tuhan kita Ya Ya Jadi karena Ber Percaya Ya Saudara ku Orang-orang percaya ini Adalah orang-orang Yang dipilih Tuhan Karena tidak semua orang Bisa percaya Jadi hanya percaya Jadi hidup ini Kalau percaya Ada kedamaian Ada ketenangan Ada Suka cita Ya Kalau kita Percaya Makanya Hidup ini perlu Percaya Ya Hanya percaya saja Ya Kita sudah menikmati Ketenangan Kita sudah menikmati Damai Ya Kita Hidup ini Saudara Jangan Cari ribut Hidup ini Jangan cari Masalah Hidup ini Jangan cari Musuh Ya Hidup ini Harus Cari sah Sahabat Berikan suara-suara Buat Tuhan Karena seringkali Ya Kalau orang-orang Yang tinggal Di jalan-jalan Gitu ya Mereka gampang Emosi Ya Bentar-bentar Ribut Bentar-bentar Kelahi Bahkan Ada beberapa orang Disini Ya Yang Sudah sejak lahir Dia Kristen Tapi Dia bisa masuk penjara Ya Berulang kali Ya Itu bukan karena Dia agama Kristen Tapi itu karena Dia kurang Per Percaya Ya Ya Jadi Saudara Percaya ini Sangat Penting Saudara Percaya 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 Makanya Alkitab bilang Saudaraku yang saya kasih Di Markus 9 Ayat 23 Disitu Alkitab bilang begini ya Markus 9 Ayat 23 Saya baca ya Markus 9 Ya Sebentar Ayat 23 Ya Jawab Yesus Yang mustahil bagi orang percaya Berikan sorak-sorak Buat Tuhan yang dasar Luar biasa Haleluya Haleluya Kalau percaya gimana sih Orang percaya itu Orang percaya itu Begini Saudara Ya Saya akan bacakan ya Saya baca di Markus 11 Ayat 24 Ya Karena itu aku berkata Karena itu aku berkata Kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan Diberikan ke Kepadamu Ya Karena itu aku berkata Kepadamu Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Tapi disini koma Disini koma ya Artinya dia belum Menerima Ya Tapi dia sudah Percaya Jadi Bedanya begini saudara Kalau kita di dalam Tuhan Kita Percaya dulu Percaya dulu Baru Baru Kita Menerima dulu Baru Diberi Diberi Gini contoh ya Saya kasih contohnya Sederhana ya Ya Sama ibu inilah Ya ibu ini kan yang sudah sering ke gereja Sini Ya Ya Gini ibu ya Ya Jadi Kalau Logika umum Ya Dia ini Ya Dia Terima dulu Betul gak Baru dia dah Dapat Baru itu diberi Oh sorry Sorry Gini ya Karena itu aku berkata Kepadamu apa yang kamu minta Dan doakan Percayalah bahwa kamu telah Merimanya Maka hal itu akan diberikan Kepadamu Jadi yang pertama saudara Kalau logika dunia Ya Diberikan dulu Baru Terima Tapi kalau Tuhan Tidak begitu Ya Percaya dulu Percaya sudah Coba Tuhan Aku Aku Sudah Terima Tuhan Aku Sudah Terima Aku Sudah Terima Baru dapat Terima Itu bedanya Ya Kalian kadang sudah dari kecil kalian orang gereja Tapi Ragu Tapi bimbang Tapi khawatir Ya Gak percaya Ya Makanya kita perlu Per Percaya Ya Karena percaya itu Itulah Yang membuat kita Hidup ini bisa bahagia Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Iya kan Iya Jadi kalau kita gak percaya Ya kita gak bisa Ya Mendapatkan apa-apa dari Tuhan Jadi hanya orang per Percaya Ya Makanya Tirmat Tuhan bilang gini ya Saya akan bacakan ya Ya Dia katakan Ya Di Yakobus Yakobus 1 Ayat 6 ya Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut yang diombang Ambingkan kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira Bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam Dalam hidupnya Jadi hanya orang yang hatinya percaya Yang tidak bimbang Ya Baru dia dapat Kalau dia bimbang Mendua hati Tidak terima sesuatu Itu sebabnya Tuhan menciptakan hati kita bukan dua Tuhan menciptakan hati kita berapa? Satu Ya kan? Bukan dua Jadi kalau mendua hati Itu namanya Saudara Buat hati sendiri Jadi Hatimu bukan satu lagi Tapi dua Makanya mendua hati Ya kan? Yang suju katakan amin Berikan sorak-sorak buat Tuhan ya Jadi harus benar-benar Hidup ini percaya Harus benar-benar hidup ini Benar-benar tidak bimbang Tidak ragu Tidak khawatir Dalam situasi kondisi apapun Kita tetap berserah Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan Karena dia yang maha kuasa Yang akan pasti melindungi Menjaga kita Bukan hari ini saja Bukan besok lu saja Tapi dia menjaga kita Selama-lamanya 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 Ya? Selama-lamanya Ya? Makanya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Sampai Paulus berani bilang begini Saya baca ya Paulus bilang begini Di dalam Ya? Ya? Saya langsung ngomong aja ya Supaya biar cepat ya Paulus bilang gini Filipi 1 Ayat 21 Bagiku hidup adalah Kristus Mati? Cua? Siapa yang bisa yang ngomong? Keuntungan Berikan sorak-sorak buat Tuhan Jadi Nah itu Orang yang hidupnya Percaya Bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah Keuntungan Ya? Jadi disini ada tiga hal penting Saudara Yang perlu kita pelajari Yang pertama Itu Waktu Paulus bilang Bagiku hidup adalah Kristus Mati keuntungan Itu Paulus sedang Membicarakan Tujuan hidupnya Tujuan hidupnya itu adalah Yesus Ya kan? Itu tujuan hidupnya Jadi Tujuan hidup kita apa? Padahal Sudah sejak kecil di gereja Sudah sejak kecil Kenal Tuhan Ya kan? Seperti anak-anak Menyanyi tadi luar biasa Karena mereka sudah dapatkan di gereja Betul gak? Iya Disini hanya penguatan lagi Yang sudah katakan amin Yang sudah katakan amin Iya jadi Tujuan hidup itu harus jelas Tujuan hidup itu adalah Kristus Yang kedua yang saya dapatkan Waktu Paulus bilang Bagiku hidup adalah Kristus mati untung Yang kedua adalah Motivasi Motivasi hidup ini harus kasih Harus kasih Jangan kita Memusuhi orang Jangan kita Membenci orang Amin Amin Iya karena Satu musuh itu Sangat banyak Seribu kawan itu Sangat sedikit Ya seribu kawan itu Masih kurang Satu musuh itu Sangat banyak Jangan kita cari musuh Yang sudah katakan amin Amin Iya Ya Kasih ini sodara Kasih ini sebenarnya Yang saya lihat ya Ada beberapa hal Kalau di dalam Firman Tuhan ya Dalam Alkitab ya Kasih ini ada beberapa hal ya Yang saya sudah Catat disini ya Iya Iya Saya bacakan aja ya Cinta atau kasih adalah Salah satu bentuk Ungkapan emosi manusia Kasih adalah Emosi yang paling kuat Dan bahkan Alkitab mengajarkan bahwa Mengasih Tuhan Serta sesama Adalah hal Paling utama Orang Yunani sendiri Membagi kasih menjadi Empat jenis Yaitu Eros, Torge, Vilia Dan Agave Tidak sedikit guru sekolah Minggu Atau orang tua Pernah mengajarkan Jenis-jenis Cinta ini Kepada anak-anak Sebagai Orang Kristen Kita harus Mengenal empat jenis Kasih ini Agar tahu Ungkapan kasih Yang terjadi Dalam setiap kehidupan Satu Kasih Torge Kasih Torge adalah Menggambarkan Kasih yang adalah Dalam keluarga Kata ini Menggambarkan Ikatan Mendalam Dan penuh Perhatian Antara orang tua Dan anak Suami istri Saudara kandung Dan lainnya Nah Ya Nah Kebalikan Dari Torge adalah Storgos Yang berarti Tanpa kasih Sayang Anda bisa baca nanti Di rumah Roma 1 31 ya Paulus telah Mengingatkan kepada kita Bahwa di air jaman Orang akan menjadi Sangat egois Sampai mereka Tidak mempunyai Rasa cinta Untuk keluarga sendiri Itu kasih ya Kasih yang tadi ya Kasih apa namanya Stor Storge ya Yang kedua Kasih filia Kasih filia Menggambarkan Kasih persaudaraan Atau persahabatan Ya Atau persahabatan Yang Melebihi Ikatan keluarga Dalam Artian Kita harus Mengasihi sesama Teman Sahabat Ini ada Masuk lagi ya Teman sahabat Seolah-olah Mereka adalah Saudara kita Karena Filia ini Tergambar dalam Kisah Alkitab Ya Yaitu Tentang cerita Lazarus Yang bangkit Yohanes 11 Ayat 33 35 Kasih eros Mengacu pada cinta Yang romantis Ini hubungan suami istri ya Atau seksual Ini adalah Hadiah Tuhan Kepada pasangan Yang sudah menikah Sehingga bisa Mengungkapkan cinta Satu Dengan yang lain Nah ini Masuk terus Ini telepon Ini Aduh Gimana nih Ini Ini Sebentar Sebentar Lagi hotbar Sebentar Lagi drama Iya Iya Aduh Masuk terus Lagi Padahal Sudah Matiin Tadi Gimana caranya Udah mau Selesa itu Udah Udah Mesawat Ya Yang Terakhir Ini Tadi Tadi Kasih Filia Kasih Yang menggambarkan Kasih Persaudaraan Ini Kasih Eros Eros Mengacu pada Cinta yang Romantis Baru yang Tiga Kasih Agape Yang keempat Ini yang Paling penting Kasih Agape Adalah Cinta Tertinggi Yang dirujuk Oleh Alkitab Cinta Ini Abadi Sempurna Penuh Pengorbanan Dan Tanpa Sarat Agape Menggambarkan Kasih Allah Satu kurus Tiga belas Ayat Empat Sampai Lapan Nanti Baca Di rumah Ya Yang Percaya Katakan Amen Agape Adalah Kasih Yang Sempurna Tuhan Yesus Memujud Kasih Ini Dengan Mengorbankan Dirinya Untuk Menubus Umat Manusia Anak Bisa Berlatih Menghidupi Kasih Atau Cinta Agape Ini Dengan Berbagi Kepada Orang Lain Ya Jadi Kita Harus Berbagi Kepada Orang Lain Satu Dengan Mengikuti Gerakan Menyediakan Perlengkapan Sekolah Bagi Teman Teman Di NTT Mereka Bisa Berlatih Menabung Dengan Memperkenalkan Kasih Tuhan Kepada Anak Lainnya Tertarik Untuk Bergabung Jadi Saudara Kasih Tadi Ada Empat Sudah Kita Bacakan Jadi Saudara Yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Jadi Yang pertama Waktu Paul bilang Hidupku Adalah Kristus Mati Untung Yang pertama Tujuan Yang ketiga Apa tadi Kalau yang Tahu Nanti Dapat Berkat Kalau ingat Tujuan Yang kedua Yang ketiga Belum Oh tadi Yang kedua Kan Motivasi Bukan Yang kedua Oh Yang ketiga Belum Inilah Komitmen Kekonsistenan Hidup ini Hidup ini Harus konsisten Sekali Percaya Tetap Percaya Berikan Suara Suara Buat Tuhan Mari kita Bangkit Berdiri Kita Bangkit Berdiri Ya Oke Sudah Kita Berdoa Oke Tuhan Tuhan Aku Percaya Bahwa Hidupku Dipelihara Dijagai Dilindungi Karena Tuhan Maha Baik Tuhan Pasti Melindungi Menjagai Memelihara Memberkati Hidupku Dan Memberikan Kesehatan Kepadaku Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Saya Percaya Amen Kita doa untuk makan ya Tuhan Yesus Kami doakan Makanan ini Kuduskan Menjadi Kesehatan Buat semua kami Dalam nama Yesus Amen Duduk Manis ya Duduk Manis ya Duduk Manis ya Anak-anak Kayaknya Nanti dulu aja Bro Ini bisa jauh Oh Dipindah ke sana Saya kan mau bagikan Nanti Kemarin Yang sakit ya Yang sakit sini Yang sakit dulu Yang sakit Kita Kemarin sudah Saya kasih obat Sembuh Tapi Dia kampuh lagi Oh iya Iya Saya juga kena Ini Sinturang saya Iya Kayaknya Laki Ya Ini Yang sakit ya Nih Ini kakinya kemarin Bengkak ya Kakinya ya Ah Iya Nanti sembuh pak Kemarin kan Setelah saya kasih obat Sembuh kan Iya Ini 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 obatnya pak ya Ini Kakinya nanti sembuh Nanti Kalau habis Kita kasih lagi ya Nanti kalau banyak Bapak takutnya Asal makan Bahaya Oke Oke ya Makasih ya 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 Susu ya